selamat datang di channel otomotik era tahun 2000an menjadi awal persaingan motormatic di Indonesia pada bulan Agustus 2006 Suzuki motor Indonesia resmi meluncurkan skuter metik pertama yaitu dengan desain mungil dan berkapasitas mesin 125cc kehadirannya punya saingan dengan Yamaha Mio yang lebih dulu meluncur pada tahun 2003 sedangkan Honda Beat belum lahir karena baru muncul pada tahun 2008 sebelum akhirnya mengoprakabrik pasaran Mio dan Spin di tahun bulan dan bulan yang sama yaitu Agustus 2006 Honda Vario 110 juga meluncur dengan desain modern dan sporty nah jadi peta persaingan saat itu Suzuki Spin 125 diluncurkan untuk bertarung dengan Yamaha Mio serta lawan Honda Vario 110 dan Honda Beat nah berikut sejarah generasi Suzuki Spin di Indonesia generasi pertama Suzuki Spin 125 dan Spin 125 R Spin 125 hadir mengusung desain kompak mungil ramping dan sporty ditambah sen memanjang horizontal pada tabung depan headlamp masih dibatok kepala dan lampu belakang lansip khas pabrikan Suzuki supaya mengikuti garis desain bodinya versi pertama Spin hadir dua varian yaitu Spin 125 dan Spin 125 R keduanya mengusung kalak jari-jari ring 14 ditambah rem dan depan cakram perbedaannya adalah Spin 125 mengusung tema satu warna dan menyasar untuk pasar kaum wanita sedangkan Spin 125 R menyasar kaum pria dengan warna kombinasi pada jok dan cover body bawah jok lalu kaliper yang berwarna gold Mika lampu belakang bernuansa smoke sedangkan Spin 125 kalipernya warnanya warna hitam dan Mika belakang bening karena kunci juga dibuat berbeda dan perbedaannya Spin 125 R terlihat lebih sporty dan bernuansa racing Suzuki Spin 125 SR beberapa bulan kemudian Suzuki Spin 125 SR diluncurkan sebagai varian baru dengan warna kombinasi serta velg racing atau caswil velgnya menggunakan racing palang 6 lalu warna kaliper cakram gold warna mencolok pada cakram dan shockbacker belakang berwarna merah sehingga tampilannya makin oke varian Spin Knight Rider pada tahun 2007 Suzuki Spin 125 Knight Rider atau NR diluncurkan sebagai edisi spesial dan merupakan strategi marketing dari tim Suzuki tak ada perubahan banyak hanya livery Knight Rider terlihat lebih mewah eksklusif dengan perpaduan warna hitam dan list tulisan gold varian Knight Rider sendiri juga hadir pada motor buatan Suzuki lainnya pada tahun tersebut masa Spin 125 Spin 125 R dan Spin NR usianya hanya sekitar dua tahun saja mulai 2006-2008 Generasi terakhir New Spin Facelift pada awal 2008 New Spin 125 meluncur dengan facelift ringan yaitu dilakukan pada batuk lampu depan dan mikanya menjadi lebih aerodinamis pada strippingnya ada motif bunga beraura feminim dan energik untuk kaum wanita dan motif triple yang maco menyasar kaum pria Spin generasi terakhir leher knalponnya diganti dengan material yang lebih kuat serta gigi as menjadi 20 dari versi lama 18 bagian tromol juga mendapat ubahan yang sama dipakai pada Suzuki Skyweb dan Skydrive jadi tak bisa dipakai pada Spin lama masa edarnya yaitu 2008-2011 pada akhirnya setop produksi dan digantikan oleh Suzuki Next dalam perjalanan di Indonesia mulai 2006-2011 Spin sempat laris namun Yamamio dan Vario 110 menyaingi lalu akhirnya Honda Beat pada 2008 semakin membuatnya terjebit di pasaran pada akhir masa edarnya Suzuki meluncurkan Spin 125 edisi Daytona dengan tambahan aksesoris khusus serta harga yang sedikit lebih mahal Suzuki Spin tiba kali dengan mesin empat langkah satu silinder SOH C2 vel berkapasitas 125 cc dan paling besar diantara kompetitornya tenaga masih sistem karbulator berbending kipas udara tenaganya adalah 9,5 PS di 7500 RPM dan torsi 9,5 Nm di 6500 RPM nah saat itu Suzuki Spin memiliki keunggulan kapasitas mesin 125 cc dibanding kompetitor yang masih bermain di 110 dan 115 cc terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!